Kriteria yang berbeda dengan WHO secara umum bahwa yang disebut dengan overweight itu ketika Indeks masa tubuhnya lebih dari 23 Kalau udah lebih dari 23 berarti dia sudah overweight Dan obesitas itu dimulai ketika lebih dari 25 Jadi dari 23 ke atas kita harus sudah mulai hati-hati Mungkin belum disebut obesitas dari sisi klasifikasi WHO Asia Pasifik Tapi sudah overweight Artinya kalau berdasarkan definisi dari break Yang overweight itu sudah obesitas Karena yang overweight sudah mengalami peningkatan lemak tubuh Yang kedua lemak tubuh bisa disebut meningkat ketika diukur dengan komposisi tubuh Komposisi tubuh itu diukur dengan salah satunya bioimpranalyzer Dilihat kalau kemudian untuk wanita lebih dari 25% dan pria lebih dari 18% Berarti sudah mengalami overweight atau hyper fat atau lemaknya sudah berlebihan dan disebut dengan obesitas Jadi definisi obesitas itu sebetulnya itu sangat beragam tetapi yang bisa jadi kita patokan adalah Kalau lemak tubuhnya berlebih baik berdasarkan indeks masa tubuh Ataupun berdasarkan lemak tubuh Pasien-pasien yang datang ke saya dengan PCOS itu ada tiga tipe Yang pertama dari sejak datang saja sudah terlihat gemuk Diukur indeks masa tubuh lebih dari 25% Diukur dengan indeks bioimpranalyzer juga lebih dari 25% pada wanita Ini yang tipe pertama Kalau yang seperti ini sudah dapat dipastikan Berat badan turun Resistensi insulin membaik Insya Allah PCOS-nya membaik Yang agak lebih kita harus hati-hati adalah tipe dua dan tiga Yang tipe yang kedua Terlihat normal Indeks masa tubuhnya 19,25 ini normal Dan yang tipe tiga terlihat kurus Kurang dari 90 gram per meter square Jadi dua hal ini yang harus kita jadikan lihat atau perhatikan Nah ternyata memang Ini dari jurnal clinical endocrinology metabolism tahun 2004 Itu membagi ada empat tipe tubuh Yang pertama memang indeks masa tubuhnya normal Metabolismenya sehat Ini yang atletis Lemaknya rendah Ototnya baik Ototnya cukup Dan juga faktor risikonya rendah Tipe yang kedua Dia memang obesitas Namun Diukur triglycerida, koresterol, gula darah, HbA1c Normal semua Nah Yang ini bisa terjadi seperti Kalau seseorang memang dari sejak kecil Body size-nya memang sudah besar Lahir lebih dari 3,5 kilo Kemudian juga setelah itu dia tumbuh dengan baik Dan sejak kecil terlihat bongsor cepat pertumbuhannya Itu yang tipe 2 Tapi di ketiga Itu yang Yang perlu kita kasih perhatian Indeks masa tubuhnya normal bahkan kurus Tetapi metabolically unhealthy Terjadi resistensi insulin Mungkin diabetes Ototnya kecil karena tidak pernah olahraga Ini yang kita kasih perhatian Berikan perhatian Yang tipe nomor 3 Ya Oke Nah Kemudian Tentang hal ini Ternyata normal weight Metabolically unhealthy Itu 2020 muncul Satu 2098 Dan kemudian lanjutkan 2020 Muncullah kriteria yang disebut dengan Normal weight Metabolically unhealthy Atau over fat Yang tandanya bukan hanya dari indeks masa tubuh Tetapi bisa jadi dia sudah diabetes Hipertensi Kemudian Premature Colonial heart disease Gout Polycystic ovary Ada PCOS nya Low birth weight Inactivity Central obesity Orangnya kurus tapi perutnya besar Nah untuk tipe yang ini Kita harus hati-hati Karena berarti dia sudah mengalami Kelainan metabolism Meskipun berat badannya normal Dan berarti berisiko untuk Resistensi insulin Nah Ini adalah gambaran pasien-pasien yang datang ke saya Ada tiga tipe pola makan pasien PCOS yang dengan obesitas Yang pertama Tipe makan utama jarang Porsi sedang atau sedikit Tapi camilan sering Yang kedua Makan utamanya sering Porsi camilan besar Tapi Nyemilnya jarang Dan yang ketiga Makan utama sering Dan camilan sering Ini yang paling parah yang ketiga ini ya Sudah makan porsinya besar Makannya banyak Nyemilnya sering Nah Tipe orang PCOS dengan obesitas juga jarang sarapan Makan cenderung ke sore dan makan dan malam hari Sebagian besar Camilannya berupa tepung dan gula Serta banyak minyak dan lemak Serta cenderung memiliki gaya hidup yang inaktif atau sedenter Olahraga jarang Kalaupun jarang Seminggu sekali Itu pun hanya 30 menit Satu jam gitu ya Tapi seminggu sekali Nah Berdasarkan tipe-tipe ini Maka kita harus memperbaiki Memperbaiki pola makan pasien Agar berat badannya bisa turun Dan kemudian mudah-mudahan PCOSnya menjadi membaik Caranya adalah dengan mengubah gaya hidup Yang pertama Yang utama adalah mengatur pola makan Mengatur aktivitas fisik Mengatur pola istidur dan istirahat Disebutkan dalam berbagai literatur Bahwa resistensi istri itu berkaitan dengan Durasi tidur yang kurang Tidur yang disarankan 6-9 jam Dan dimulai dari jam 10 sampai jam 3 pagi Jadi yang jadi tentang tidur itu dua hal Lama tidur dan kapan kita tidur Yang berikutnya Mengolah stres Dan menghindari kebiasaan buruk Ataupun merokok Nah sekarang bagaimana cara mengatur pola makan Nah Sebelumnya tujuan mengubah gaya hidup PCOS ini Menurunkan berat badan minimal 5-10% Memperbaiki resistensi insulin Memperbaiki profilipid tekanan darah Menurunkan tingkat inflamasi kronis Dan menjadikan olahraga sebagai bagian Dari keseharian Serta mengerti tidur agar Nah Satu hal yang harus Dicari dalam ketika menghadapi pasien obesitas Adalah motivasi dia Untuk mengubah gaya hidup Kekuatannya pada pasien-pasien PCOS ini Itu memiliki motivasi yang kuat untuk diet Karena mereka ingin hamil Sehingga Biasanya mereka lebih bersemangat Tinggal bagaimana memenuhi Semangat itu Sampai kemudian Tujuannya tercapai Berat badannya turun Resistensi insi berkurang Dan mudah-mudahan PCOSnya Menghilang Rekomendasi diet untuk PCOS Itu direkomendasikan Kalori restriction Jadi memang yang harus dikurangi adalah Total asupan energi Antara 500 sampai 1000 kilokalori per hari Kemudian Lemak dikurangi kurang dari 30% Lemak jenuh kurang dari 30% Kemudian tingkatkan asupan serat Dan kemudian Juga Ditambah dengan 5-10 gram Untuk serat larut air Kolesterolnya dikurangi Kemudian trans fatnya Maksimum 1% Dan diharapkan berat badan turun Sampai 7-10% Nah Komposisi yang dianjurkan Dari berbagai literatur Ternyata yang terbaik adalah Komposisi karbohidrat 55% Lemak 27% Dan protein 18% Dan dipilih karbohidrat yang Memiliki indeks dikemik yang rendah Supaya tidak mudah meningkatkan gula darah Dan cepat meningkatkan berat badan Ditambah dengan suplementasi vitamin D3 Omega 3 Literatur meskul masih kontroversif menunjukkan Bahwa ternyata Suplementasi vitamin D3 5.000 sampai 10.000 insulin unit Akan mengurangi insulin resisten Nah sekarang Rekomodasi seperti itu Bagaimana cara mencapainya Agar tercapai Seperti yang disebutkan Contoh misalkan Gimana caranya agar Restriksinya bisa 500 kilokalori minimum sehari Caranya yang pertama adalah Dengan mengatur makan yang teratur Makan utama harus diatur Tiga kali sehari Empat sehat Teri di bahan makanan sumber karbohidrat Protein hewani Protein nabati dan sayuran Dengan protein Dengan protein hewani dan nabati Maka kadar koresterol Tidak akan terlalu tinggi Jadi setiap Poin yang ada di sini Itu sudah disesuaikan dengan Yang direkomendasikan Yang kedua Makan selingan Itu makan selingan Dua sampai tiga kali Tapi untuk pasien-pasien Dengan obesitas Dan PCOS Selingannya diganti Dengan buah-buahan Berair banyak Selingannya diganti Dengan buah-buahan Berair banyak Tidak dengan Makanan yang lain Nah Ini adalah contoh Jadwal makan Sebaiknya teratur Kenapa harus teratur Dengan teratur Pengeluaran insulin Akan teratur Dengan teratur Pengeluaran berbagai hormon Juga akan teratur Kalau kita makannya teratur Pasien makannya teratur Maka tubuh akan beradaptasi Mengeluarkan Men sintesis berbagai hormon Dan Ini juga akan lebih Memudahkan dalam Pengelolaan diet Contoh di sini Makan pagi Tadi empat sehat Jam tujuh Siang dua belas Malam jam enam Dan dia usahakan Jam enam tiga Dengan dua Jam sepuluh Dan jam tiga Dengan cukup Buah-buahan Banyak Nah Hindari tepung Gula Minyak dan garam Karena makanan-makanan inilah Yang kemudian memicu terjadinya Inflamasi kronis Dan kemudian menjadi Resistensi insulin Dan ini Ketika ini dikurangi Dihilangkan dari semua camilan Maka otomatis juga Akan terjadi Restriksi kalori Karena kalori Kebanyakan terbuat Camilan Yang menyebabkan Kemudian Terjadi Asupan Intek yang berlebihan Kemudian jumlah Sebagai catatan Jumlah makanan yang dikonsumsi Itu penting Dibandingkan dengan Jenis makanan Yang dipilih Jadi maksudnya Tidak usah terlalu Meributkan Tentang Minyak apa Yang dikonsumsi Tapi yang penting Adalah jumlahnya Yang dibatasi Sebagai contoh Seperti itu Jadi yang penting Nomor satu Adalah jumlah makanan Barulah kemudian Jenis makanan Ini adalah Berapa pasien Yang dikelola Dan Alhamdulillah Sudah Ibu yang sebelah kiri ini Itu sudah hamil Setelah Sekian tahun menikah Kita lihat Contoh kasus ini Penurunannya Sekitar 20 kilo lebih Baru kemudian Dia hamil Tetapi ada pasien lain Saya mendapat pasien Misalkan pasien Prof. Tonok Itu yang hanya Turun 5 kilo saja Turun 5 kilo Ternyata kemudian Jadi positif Yang sebelah kanan ini Ini juga luar biasa Ini adalah Mungkin termasuk Yang tipe 2 tadi Jadi BMI nya tinggi Tetapi Metabolically healthy Kalau ini Karena dia dari kecil Sudah gemuk Dan tidak pernah kurus Berhasil turun Alhamdulillah Cukup banyak turunnya Dan kemudian Setelah anak pertama Kemudian bisa hamil kembali Setelah Dengan pelan Dan baik Yang lainnya Tidak saya santumkan Karena tidak semua Melampirkan foto Tapi salah satunya Bagaimana dengan Kasus-kasus yang tadi Pasien-pasien Yang indeks masa tubuhnya Sebetulnya masih normal Tetapi dia PCOS Untuk pasien-pasien Seperti ini Sama saja Pertama Makan teratur Yang kedua Hindari gula Tepung dan minyak Tapi harus ada tambahan Tingkatkan aktivitas fisik Untuk meningkatkan masa otot Dengan aktivitas fisik Dan masa ototnya meningkat Maka itu akan mengurangi Terjadinya Kemungkinan Terjadinya resistensi insulin Mungkin begitu saja Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan kita lanjutkan Dengan tanya-tanya Apabila diperlukan Terima kasih Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih